Intro Salam jumpa sahabat Ligutanam.com Senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash sore Seperti biasa serangkaian informasi terkini telah kami siapkan hanya untuk Anda Diawali dari informasi mengenai seorang warga negara Jepang Yang menjadi tersangka kebakaran pabrik PT Mendem Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka terkait kebakaran dahsyat pabrik Milik PT Mendem Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 10 Juli lalu Salah seorang tersangka berinisial AH sudah diamankan polisi Sementara satu lainnya berinisial T Yang merupakan warga negara Jepang masih berada di kampung halamannya AH dan T diketahui merupakan karyawan PT Iwatani Sebuah perusahaan kontraktor instalasi pipa gas di PT Mendem Indonesia Sedangkan T dikabarkan berprofesi sebagai general manager di PT Iwatani Sementara AH berperan memasang flexible cube atau selang flexible di PT Mendem Atas instruksi T PT Iwatani terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya Yang berakibat fatal pada terbakarnya pabrik milik perusahaan kosmetik itu PT Mendem telah meminta kepada T agar 8 buah flexible cube di ruang DPS diganti baru semua Namun PT Iwatani hanya mengganti separuh dari jumlah tersebut dengan selang flexible baru Sahabatibutanam.com sebuah penelitian mengungkapkan bahwa ternyata wanita muda tidak perlu menggunakan berat Apa alasannya? Berikut simak informasinya Memasuki usia pubertas, para remaja perempuan mulai mengenakan mini set Kemudian disusul berat untuk menyangka payudaranya Namun sebuah studi yang dilakukan peneliti Perancis mengatakan penggunaan berat tidak mencegah payudara mengendur Penelitian ini telah dilakukan selama 15 tahun terhadap 330 partisipa berumur antara 18 hingga 35 tahun Peneliti mengukur payudara mereka menggunakan penggaris khusus dan mencatat setiap perubahan selama periode penelitian Wanita yang tidak mengenakan berat, payudaranya mengalami penurunan sebanyak 7 mm setiap tahunnya Namun payudara mereka lebih kencang dan stretch mark memudah Dan sahabatibutanam.com berikut simak informasi mengenai nelayan Jambi yang mengaku sering tersasar Lantara jarak pandang terbatas kabut asap Sudah hampir 3 bulan kabut asap terus menyelimuti provinsi Jambi Tak terkecuali di kawasan perairan bagian timur daerah tersebut Mayoritas nelayan yang memilih tidak untuk melaut Namun ada juga nelayan yang mengaku nekat melaut Demi memenuhi perut keluarga mereka nekat melaut di tengah asap pekat Bahkan pekatnya kabut asap membuat sejumlah nelayan tersesat di tengah laut Ada pula yang tidak sadar telah berada di perairan daerah tetangga Salah seorang nelayan bernama Amir di pantai Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi Mengungkapkan kabut tebal tidak hanya menyelimuti daratan Jarak pandang di lepas pantai juga menjadi minim karena asap Ia sadar melaut di tengah kabut asap penuh risiko Namun tuntutan ekonomi memaksa sejumlah nelayan Sepertinya memilih tetap mencari ikan di lautan Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Newsflash kali ini Jangan kemana-mana tetap saksikan Newsflash Oleh karena itu tetap pantau website kami di www.liputan6.com Dan buka Facebook page kami di Liputan 6 Online Instagram di atliputan6 dan Twitter kami di atliputan6.com Akhir kata kami pamit untuk diri, sampai jumpa